. Ada nada kemarahan dari Presiden Jokowi saat menanggapi soal masuknya pengumsi rohingya ke Indonesia melalui perairan Aceh. Sebab kuat dugaan melibatkan beberapa pihak termasuk UNHCR. Bahkan, Jokowi menyatakan menindak tegas pelaku TPPO, tindak pidana perdagangan orang, yang membonceng masuk rohingya dengan mengeruk keuntungan. Hingga kini keberadaan para pengumsi rohingya di Aceh terus bertambah sejak pertengah November 2023. Namun, kedatangan pengumsi rohingya ditolak oleh warga dan pemerintah setempat dan menilai jika adanya pengumsi tersebut merupakan tanggung jawab pihak UNHCR atau United Nations High for Commissaries Refugee. Hal tersebut disampaikan Kapolda Aceh Irjen Paul Ahmad Kartiko yang meminta lembaga UNHCR ikut bertanggung jawab mengenai pengumsi rohingya ini. Kita menemukan bahwa rohingya ini sudah memiliki kartu UNHCR yang diterbitkan di Bangladesh dengan bahasa Bangladesh. Ini artinya apa? Ini bukan tanggung jawab pemerintah kita semata tetapi UNHCR harus memiliki tanggung jawab kenapa pengumsi itu bisa lolos dari Bangladesh sana, ujar Kapolda Aceh kepada media pada Kamis, 30 November 2023 lalu. Sebelumnya, Camat Gandapura Biren, Asmi juga menyampaikan jika masyarakat Aceh menolak kedatangan pengungsi rohingya. Bahkan, Kementerian Luar Negeri sudah menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki kewajiban dan kapasitas untuk menampung para pengungsi dari Myanmar tersebut, karena Indonesia bukan bagian dari konvensi pengungsi 1951. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!